Assalamualaikum anggota tubuh yang berpasangan itu termasuk isim mu'alad jadi walaupun tulisannya itu bentuknya mudhakar tetapi kalau anggota tubuh dan dia itu berpasangan misalkan ainun, mata misalkan lagi telinga uzunun ada kanan dan kiri maka hal seperti itu dianggap sebagai mu'alad contohnya adalah yadun, yadun itu adalah tangan, tangan itu ada kanan dan kiri, maka dia menggunakan hadihi yadun hadihi yadun, tidak hadha yadun, tetapi hadihi yadun kata hadihi melunjukkan bentuk dekat untuk tunggal, yaitu mufrat dan mu'alad untuk mu'alad untuk jenis feminim yad ini adalah isim mu'alad karena tangan merupakan salah satu anggota tubuh yang memiliki dua pasang kanan dan kiri semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati